Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721 Simbol RET 32727 Dengan polaritas H Atau Scan dan Searching di Satelit Telkom Alhamdulillah kembali kita akan membaca Buku Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram Bagi Anda yang sudah membawa bukunya Silahkan dibuka halaman 138 Tentang hukum menjual barang di bawah harga pasar Kemarin telah kita bahas hukum menjual barang di atas harga pasar Yang ini hukumnya dilarang Jika melebihi sepertiga menurut Malikiya Melebihi sepertiga dari harga pasar Atau jika disebut sebagai harga mentong Atau bentuk gheben Bentuk pembodohan Menurut sebagian ulama dan ini adalah pendapatnya Imam Ibn Bas Kemudian berikutnya kita membahas tentang Hukum menjual barang di bawah harga pasar Berarti kebalikannya ya Di atas harga pasar Sekarang di bawah harga pasar Ulama berbeda pendapat Mengenai hukum menjual barang di bawah harga pasar Namun sebelum menyebutkan perbedaan pendapat itu Kita akan membahas terlebih dahulu tentang Posisi jalib Atau yang disebut dalam hadis dengan Jalab Al-Jalib Adalah orang yang mendatangkan barang dari luar Di sini saya kasih Terjemah dengan importer Meskipun dia tidak harus importer Dalam arti mendatangkan Barang dari luar negeri Atau dari luar daerah Termasuk Al-Jalib adalah ketika Dia beli dalam jumlah besar Kemudian dia datangkan ke pasar Dan dia dijadikan sebagai Rujukan para tengkulak Sehingga para pedagang-pedagang di pasar Untuk bisa mendapatkan barang itu Dia belinya dari jalib Nah para ulama mengatakan Bahwa untuk jalib Tidak boleh ditetapkan harga Sehingga dia bebas menentukan Mau harga sekian, harga sekian Meskipun itu jauh di bawah harga pasar Ini sebagaimana keterangan Ibn Rush Mimmal akhtilafafihi Di antara yang tidak ada perbedaan dalam masalah ini adalah Annahu la yusa'aru alal jalib Bahwa untuk jalab Untuk orang yang mendatangkan barang dari luar Maka tidak boleh ada penetapan harga Sehingga tidak boleh ada Harga ejaran terendah Atau harga ejaran tertinggi Tidak berlaku untuk jalab Di tempat yang lain Ibn Rush mengatakan Ammal jalab Falakhtilafafihi anna hu la yusa'aru alayhim Syai'un mimma jalabuhu Lilba'i Untuk para jalab Tidak ada perbedaan di antara para ulama Mereka tidak boleh dikasih ketetapan harga Mimma jalabuhu Lilba'i Untuk barang yang mereka jual Sehingga para jalab Karena mereka mendatangkan barang dari luar Dan mereka menjadi sumber keberadaan barang di pasar Maka mereka tidak boleh dikasih batasan harga Tayyip Nah hikmah itu saya sebutkan di halaman berikutnya Halaman 139 Barang yang dibawa oleh para importer Merupakan sumber keberadaan barang yang ada di pasar Misalnya di pasar Jakarta Buah salak didatangkan dari Jogja Sia adalah tengkulak salak yang membawa salak dari Jogja ke Jakarta Ketika Sia membawa sekian kontener salak Dia diberi kebebasan untuk menjual salaknya Meskipun jauh di bawah harga pasar Dan tidak kita sebut Wah ini membunuh pedagang yang lain Mematikan pedagang yang lain Tidak kita sebut demikian Karena posisi Sia adalah sumber keberadaan salak di pasar Jakarta Sehingga para ulama membolehkan Sia untuk menjual barangnya sekalipun jauh di bawah harga pasar Ini bagian dari mengamalkan hadis Nabi SAW Yang melarang orang kota menjual barang milik orang desa Yang diantar langsung ke pasar Orang desa yang masuk ke pasar dengan membawa hasil alam Dia bisa masuk pasar dan menjual barangnya Kepada para konsumen di pasar meskipun dengan harga yang murah Nabi SAW bersabda Tidak boleh orang kota menjual barang milik orang desa Biarkan orang itu dikasih rezeki oleh Allah Disebabkan karena kedatangan orang lain Jadi ceritanya begini Orang kampung Mereka punya berbagai macam Hasil yang itu merupakan Sumber makanan pokok bagi masyarakat kota Baik Beras Kemudian sayur-sayuran Termasuk lauk berupa Telur atau ayam Misalnya Lalu Mereka ini Membawa hasil panen tadi Ke pasar Tidak melalui tengkulak Tapi mereka bawa sendiri Rasulullah SAW melarang dua hal Pertama beliau melarang Talakirubban Dulu sudah pernah kita bahas ya Beliau melarang talakirubban Jangan sampai ada tengkulak Yang mendatangi petani yang baru berangkat ini Kemudian dihadang di jalan Terus diborong semuanya Ini dilarang oleh Nabi SAW Kenapa? Biarkan petani ini masuk ke pasar Sehingga dia tahu harganya Dia membawa lombok Dia membawa buah Dia membawa apa Ketika dia berangkat ke menuju kota Lalu menuju pasar Dilarang bagi orang pasar Untuk melakukan talakirubban Jemput bola Jemput dagangan Diborong dengan harga murah Agar nanti bisa dijual lebih mahal di pasar Ini dilarang oleh Nabi SAW Juga ada larangan yang lain Tidak boleh orang kota menjualkan Barang mirip orang desa ini Ibnu Abbas ketika ditanya Apa yang dimaksud dengan Layabi Hadirun Libadin Anda kasih catatan ya Di buku halaman 139 Janganlah orang kota menjualkan barang orang desa Dikasih footnote Bawahnya Ibnu Abbas pernah ditanya Makna dari kalimat ini adalah Tidak ada maklar dalam masalah ini Tidak boleh ada maklar dalam masalah ini Sehingga Tidak boleh Bagi orang kota menawarkan diri Pak Harga disini sekian Harga lombok sekian Harga buah salak sekian Harga jeruk sekian Saya jualkan saja Bapak duduk disini Sehingga disini Petaninya tahu gak harga pasar Tahu Dan sudah diberitahu oleh Si calon Maklar tadi Lalu dia nyebutkan Harga sekian Sekian Ini saya jualkan saja Bapak silahkan duduk disini Berarti posisi dia sebagai apa Sebagai simsar Sebagai maklar Dilarang oleh Nabi SAW Tidak boleh ada maklaran Untuk objek yang dibawa oleh petani Orang kampung Menuju kota Dimana orang maklar itu adalah Orang yang tahu harga pasar Meskipun petani ini juga tahu harga pasar Kenapa gak boleh? Boleh kasihilah Biarkan Allah SWT Memberikan riski Dalam maksud adalah Kemurahan harga Kepada sebagian masyarakat Disebabkan karena kedatangan petani ini Sehingga waktu petani ini datang Dengan membawa banyak lombok Atau petani ini datang Dengan membawa Buah-buahan yang banyak Akhirnya orang pada berkerumun disitu Kok murah, kok murah, kok murah Orang beli Allah SWT Memberikan riski disini Pertama Bagi petani Dia bisa mendapatkan harga Yang melebihi dari targetnya Mungkin maksud dia Saya itu sebenarnya Dapat duit 1 juta aja Sudah seneng Nah ketika dia jual sendiri Tanpa maklar Berarti kan keuntungannya Semuanya untuk dia Bisa jadi dia bisa mendapatkan uang Misalnya sampai 2 juta Bahkan 3 juta Artinya dia naikkan harga itu Sesuai dengan harga pasar Tapi diturunkan dikit Dengan harga yang lebih murah Karena dia merasa Sudah sangat banyak untungnya Maka petani akan dapat Keuntungan yang lebih banyak Allah kasih riski petani Yang kedua Para konsumen yang ada di pasar Konsumen yang ada di pasar Mereka bisa mendapatkan Barang dengan harga yang lebih murah Disebabkan kedatangan petani tadi Berarti konsumen ini juga Mendapatkan riski dari Allah subhanahu wa ta'ala Melalui kedatangan petani Itu yang menjadi ilah Yang disebutkan oleh Nabi SAW Biarkan masyarakat mendapatkan Riski dari Allah Dengan cara transaksi Antara satu dengan yang lainnya Nah bagian inilah yang dia tidak boleh Dikasih patasan harga Dia menjual harga di bawah harga pasar Silahkan Kenapa? Karena mereka adalah Orang yang menjadi sumber Keberadaan barang yang ada di pasar Kemudian bedakan dengan yang ketiga ini Tadi kita sudah sebutkan Petani membawa barang Ke pasar Ada dua larangan Tidak boleh dijemput Untuk dikulak Dan tidak boleh dimaklari Biarkan saja dia menjual sendiri Bedakan dengan yang ketiga Petani menjual hasil panen Di kampung Belum dibawa ke kota Lalu orang kota Datang ke kampung Kemudian kulaan Dia beli grosir Beli sayur grosir Beli salak grosir Sehingga yang beli orang kota Datang ke kampung Otomatis dia pasti akan mendapatkan Harga yang lebih murah Kemudian setelah itu Dia bawa ke kota Nah posisi ini namanya Jalab Ini namanya Jalab Nah Jalab ini Biasanya dia menjadi sumber Keberadaan barang Di kota harganya bisa lebih murah Dibandingkan harga pasar Nah Nah Jalab Pasar untuk Jalab Itu biasanya dibedakan Dengan pasar untuk umum Seperti Budaya yang ada di Jogja Antara pasar kulaan Dengan pasar umum itu beda Ada pasar di Prambanan Yang itu termasuk pasar sayur Pasar buah Nah pasar di Prambanan yang Khusus untuk kulaan Itu Pelaksanaannya sebelum subuh Sehingga para tengkulak Mereka tahu Pokoknya kalau kamu ingin dapat Barang murah Ya harus datang ke pasar Sebelum subuh Jam 3 itu sudah rame sekali Orang kulaan Ada yang beli buah sekian Buah sekian Begitu masuk subuh Jam 6 ke atas Pasar normal Nah itu sudah Para penjual yang Para penjual pasar yang Beredar di pasar Terpisahnya dengan waktu Kalau kamu mau dapat Barang murah Kamu bisa belanja Sebelum subuh Kalau mau harga normal ya Silahkan kamu datang Jam 6 ke atas Di daerah Gamping Ini juga dipisahkan Ada pasar normal Ada pasar kulaan Untuk pasar normal Dia pasarnya di sebelah timur Pasar kulaan di sebelah barat Dan itu ada tembok besar Yang bisa kulaan di situ Tidak semua orang Hanya mereka yang Mungkin sudah terbiasa kulaan Allah wala Apakah ada kartu member Atau tidak Karena saya pernah Kesasar masuk ke pasar tengkulak Dan banyak trak-trak Bawa jeruk Bawa apel Bawa buah-buahan Bawa kelapa Tapi mereka ini adalah Pasarnya para jalap Sehingga Di tempat kita Kayak gini dipisahkan Agar Masyarakat umum Para konsumen-konsumen Pasar tradisional Itu Tidak kemudian beli Secara eceran Tapi dia langsung beli Kepada para pedagang Yang ada di pasar Nah untuk posisi ini Tidak ada Istilah Banting-bantingan harga Dalam arti Harga di bawah Harga pasar Itu diizinkan Berikutnya Kita akan beralih Untuk kondisi pasar normal Bolehkah Di sana ada Banting-bantingan harga Pasar normal Termasuk diantaranya Adalah pasar Di Mana di marketplace Yang semua orang Bisa mengakses Atau kalau misalnya Ada Transaksi Atau ada Penawaran yang Dilakukan di grup WA Dan diizinkan oleh admin Bolehkah dalam Kondisi ini Pasar normal Seperti ini Ada Banting-bantingan harga Ada tiga pendapat Ulama dalam Masalah ini Di halaman 140 Saya sebutkan Beberapa perbedaan itu Pertama Penjual Boleh menjual Barang di bawah Harga pasar Dan ini merupakan Pendapat syafi'iyah Pendapat Hambali Dan Ibn Hazm Dalam kitab Al-Insaf Yang ini merupakan Salah satu referensi Hamadab Hambali Dinyatakan Menurut Pendapat yang benar Dalam Madhab Hambali Tidak boleh Memaksa penjual Bi' Kanas Jual Seharga umumnya Di masyarakat Jual Seharga umumnya Di masyarakat Dan ini kata beliau Wayahrum Haram Melakukan seperti ini Menurut pendapat yang benar Dalam Madhab Hambali Haram mengatakan Bi' Kanas Jual Sebagaimana Harga yang berlaku Di masyarakat Dan sebagian pendapat Mengatakan Tidak haram Kemudian Ibn Hazm Mengatakan Boleh bagi orang Yang datang ke pasar Baik dia pedagang asli Maupun Selain pedagang asli Karena ada istilah Ahlusuk Ahlusuk itu Pedagang tetap Yang ada di pasar itu Karena misalnya Si A ini Pedagang di pasar Kliwon Tapi dia bukan Pedagang di pasar Wagi Nah berarti dia Ahlusuk Kliwon Tapi bukan Ahlusuk Wagi Dia pedagang Asli pasar Kliwon Kata Ibn Hazm Bagi orang Yang datang ke pasar Baik dia Ahlusuk Pedagang asli Maupun bukan Pedagang asli Diperbolehkan Menjual barangnya Di bawah harga Standar di pasar Dan tidak boleh Dihalangi Bagi para pedagang di pasar Untuk menjual barang Di bawah harga Baik Dihalangi oleh orang lain Termasuk juga Tidak boleh Bagi pemerintah Baik Ini pendapat pertama Pendapat yang kedua Penjual wajib Mengikuti harga pasar Sehingga penjual Dilarang untuk Menaikan Sebagaimana pula Dilarang untuk Mengurangi Maka harga Harga harus dibuat Seragam Dengan rentang Tertentu Harga disini Antara Rp. 3.000 Sampai Rp. 4.000 Tidak boleh Dibawa Rp. 3.000 Tidak boleh Di atas Rp. 4.000 Ini merupakan Pendapat Ibnu Jazi Ulama Malikiyah Salah satu Pendapat dalam Madhab Hanbali Dan yang Dinilai kuat oleh Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah Sebagian ulama Menyatakan bahwa Pendapat ini Dirayatkan dari Ibnu Umar Rp. Ibnu Jazi Mengatakan Waman Zada Fi Si'rin Au Naqasa Minhu Umi Rabi Ilhaqihi Bi Si'rin Nas Siapa yang Menambah Harga Melebih Harga Pasar Atau Mengurangi Harga Pasar Dalam Arti Menjual Di bawah Harga Pasar Maka Dia Diperintahkan Untuk Menyamakan Harganya Yang berlaku Di Masyarakat Kemudian Juga Disebutkan Dalam Kitab Al-Iqna Dalam Kitab Al-Iqna Sheikhul Islam Mewajibkan Wa Sheikhul Islam Mewajibkan Untuk Memaksa Para Pedagang Akan Melakukan Transaksi Dengan Sama Nul Misal Sama Nul Misal Itu Harga Standar Yang Berlaku Ini Pendapat Yang Kedua Sehingga Menurut Pendapat Yang Kedua Tidak Boleh Orang Menjual Barang Di Bawah Harga Pasar Jika Ada Yang Melakukan Seperti Itu Maka Pengawas Pasar Berhak Untuk Memaksa Dia Menaikkan Harganya Sesuai Dengan Harga Normal Berarti Kalau Praktek Di Tempat Kita Kadang Ada Orang Yang Share Di Wa Jual Buku Pengantar Fikir Jual Beli Dia Jual Dengan Harga 70 Harga Awal Lalu Ada Yang Share Lagi Jual Dengan Harga 65 Penjual Yang Lain Ada Yang Ngeser Lagi Jual Dengan Harga 56 Sesuai Dengan Diskon Yang Diberikan Di ANP Official Jadi Akhirnya Mereka Saring Banting Banting Harga Ini Sempat Terjadi Ketika Dalam Satu Grup Ada Banyak Penjual Kurma Yang Ini Jual Sukari Sekian Ini Jual Sekian Jual Sekian Nah Otomatis Akan Terjadi Ketegangan Antara Penjual Pertama Dengan Penjual Yang Kedua Padahal Mereka Satu Grup Di WA Kalau Kita Mengambil Pendapat Yang Kedua Maka Admin Grup Berhak Untuk Dua Hal Pertama Melarang Jual Beli Sudah Enggak Boleh Semuanya Jualan Ata Yang Kedua Admin Juga Boleh Misalnya Menetapkan Pokoknya Harga Harga Jual Disini Harus Sama 70 Per Kilo Semuanya Harus 70 Per Kilo Kemudian Yang ketiga Kita Akan Membahas Pendapat Imam Malik Beliau memiliki Pernyataan Yang terkenal Siapa Yang menurunkan Di bawah Harga Pasar Maka Dia Dihukum Siapa Yang menurunkan Di bawah Harga Pasar Maka Dia Dikasih Hukuman Bentuk Hukuman Itu Adalah Dengan Cara Diusir Dari Pasar Namun Jika Dia Berjualan Di luar Pasar Dibolehkan Al-Qadhi Abdul Wahab Salah Satu Ulama Mada Malikiyah Mengatakan Jika Jika Telah Diketahui Mengenai Larangan Disini Saya Tulis Mengani Di Coret Di Elemen 142 Itu Yang Tepat Mengenai Bukan Mengani Jika Telah Diketahui Mengenai Larangan Melakukan Penetapan Harga Maka Kasus Yang Dihawatirkan Berbahaya Ketika Tidak Ada Penetapan Harga Adalah Terjadinya Penambahan Harga Dan Ini Mungkin Untuk Dicegah Dengan Dibuat Aturan Siapa Yang Menurunkan Harga Ada Pilihan Sesuaikan Dengan Harga Yang Berlaku Di Masyarakat Atau Pergi Dari Pasar Ini Menurut Madab Malikia Sehingga Dalam Madab Malikia Bedanya Dengan Madab Yang Kedua Adalah Dalam Madab Malikia Siapa Yang Menjual Di Bawah Harga Pasar Harus Harus Keluar Pasar Nah Kalau Dia Menjual Di Bawah Pasar Di Luar Pasar Itu Urusan Peribadi Dia Kemudian Ibnu Wahab Ibnu Wahab Juga Menyebutkan Ini Beda Dengan Abdul Wahab Ibnu Wahab Salah Satu Ulama Madab Malikia Tidak Boleh Menetapkan Harga Untuk Pelaku Pasar Karena Ini Kedoliman Namun Jika Di Pasar Harga Barang Senilai Satu So Namun Ternyata Ada Orang Yang Menurunkan Harga Barang Senilai Sepuluh So Namun Ternyata Ada Orang Yang Menurunkan Dengan Harga Satu So Dengan Harga Jadi Sembilan So Maka Dia Diperintahkan Untuk Keluar Dari Pasar Misalnya Disini Harga Kurma Itu Sepuluh Ribu Per Kilo Jika Si A Menjual Harga Kurma Sembilan Ribu Per Kilo Maka Dia Dikeluarkan Dari Pasar Nah Pendapat Imam Malik Ini Didasari Oleh Sebuah Riwayat Dari Hatib bin Abi Balta'ah Bahwa Umar bin Hotta Pradil Ahno Pernah melakukan Inspeksi Pasar Disana Beliau Bertemu Dengan Hatib bin Abi Balta'ah Yang Sedang Menjual Zabib Anggur Kering Lalu Umar Bertanya Berapa Kamu Jual Wahi Hatib Jawab Hatib Dua Mut Dua Mut Kemudian Umar Mengatakan Di Bawahnya Itu Yang Duhirnya Beliau Melarang Jual Satu So Jika Tidak Kamu Tidak Boleh Berjualan Di Pasar Kami Kamu Harus Jual Satu So Kalau Enggak Keluar Dari Pasar Ini Jadi Ceritanya Begini Transaksi Di Masa Silam Itu Pakai Barter Rata-rata Pakai Barter Jarang Orang Pakai Uang Kenapa Karena Peredaran Uang Di Masa Silam Terbatas Sudah Ada Dinar Ada Dirham Tapi Sahabat Yang Punya Dua Mata Uang Ini Tidak Banyak Ada Tapi Tidak Banyak Sehingga Kebanyakan Orang Ketika Transaksi Itu Barter Hatip Menjual Zabib Yang Dijadikan Sebagai Alat Tukarnya Itu Adalah Gantung Sehingga Orang Ketika Mau Beli Zabib Dia Serahkan Gantung Hatip Ngasih Anggur Kering Ngasih Zabib Kismis Nah Ketika Umar Bertanya Kamu Jual Berapa Hatip Mengatakan Dua Mood Orang Membawa Gandum Dua Mood Saya Tukar Dengan Zabib Saya Satu Mood Dan Itu Terlalu Murah Sementara Pedagang Yang Lain Menjual Satu Mood Zabib Satu Mood Anggur Kering Tadi Dengan Empat Mood Empat Mood Satu Sok Dengan Satu Sok Gandum Sehingga Ketika Ada Pembeli Dia Serahkan Gandum Satu Sok Dikasih oleh Hatip Satu Mood Zabib Atau Dikasih oleh Para Pedagang Yang Lain Dikasih Satu Mood Zabib Nah Hatip Ini Terlalu Murah Akhirnya Oleh Umar Disuruh Keluar Dari Pasar Nah Selanjutnya Dalam Riwayat Yang Lain Hatip Menjual Zabib Tadi Di Rumahnya Dengan Harga Yang Murah Akibatnya Banyak Orang Yang butuh Zabib Berangkat Ke Rumahnya Hatip Jadinya Warga Pasar Berkurang Dan Umar Tidak Melarang Hal Itu Kenapa Wilayah Rumah Hatip Itu Terserah Hatip Nah Selanjutnya Dalam Perjalanannya Umar Tidak Melarang Hatip Untuk Berjualan Yang Dilarang Umar Adalah Berjualan Di Pasar Madinah Karena Dia Membahayakan Pasar Dan Mengganggu Pedagang Yang Lain Sementara Islam Menghilangkan Setiap Gangguan Baik Yang Maturanya Kembali Kepada Peribadi Maupun Orang Lain Nabi Sallallahu Sallam Bersabda La Doror Waladiror Dan Jika Ada Orang Yang Menjual Di Bawah Harga Pasar Maka Itu Membahayakan Banyak Pihak Para Penjual Yang Ada Di Pasar Wallahualam Nah Selanjutnya Dari Tiga Pendapat Ini Mana Yang Lebih Mendekati Wallahualam Dalam Buku Ini Saya Lebih memilih Pendapat Yang Pertama Bahwa Diperbolehkan Banting-bantingan Harga Di Pasar Kecuali Dalam Satu Kondisi Kecuali Jika Tujuannya Adalah Dalam Rangka Untuk Saling Mematikan Berarti Tujuan Dari Awal Itu Memang Semangatnya Permusuhan Misalnya Ada Orang Yang Apa Dia melihat Saya Tidak Mau Si A Itu Barangnya Laku Akhirnya Dia Sudah Ancang 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 Yang Dia Lakukan Begini Saya Kulak Dalam Jumlah Besar Untuk Bisa Mematikan Si A Sehingga Dia Jual Dengan Harga Jauh Di Bawah Harga Si A Tujuannya Biar Si A Itu Tidak Laku Kalau Semangatnya Kayak Gini Berarti Dari Awal Memang Ngajak Permusuhan Ini Jelas Tidak Boleh Tapi Kalau Sifatnya Hanya Persaingan Murni Misalnya Karena Saya Kulaknya Bisa Dapat Murah Maka Saya Jualnya Lebih Murah Sehingga Bukan Karena Masalah Kebencian Dengan Pedagang Yang Lain Tapi Murni Karena Saya Sudah Merasa Dapat Untung Dengan Jual Sekian Jika Itu Yang Dilakukan Insya Allah Tidak Masalah Dengan Ketentuan Posisi Anda Tidak Mematikan Agen Anda Tapi Kalau Sampai Mematikan Jelas Ini Menyalai Kesepakat Antara Anda Dengan Agen Contoh Anda Seorang Produsen Barangnya Dijual Secara Online Lalu Banyak Agen Yang Mengambil Barang Dari Anda Misalnya Produsen Apa Produsen Produsen Roti Atau Makanan Makanan Olahan Lalu Banyak Agen Mengambil Di Tempat Anda Dan Mereka Jualnya Rata Rata Online Di Sope Itu Banyak Agen Anda Di Marketplace Banyak Agen Anda Nah Tidak Boleh Jika Ada Kesepakatan Di Sana Bahwa Harga Barang Harga Barang Misalnya Sekian Tidak Boleh Bagi Agen Saya Akan Jual Dengan Harga Jauh Lebih Murah Agar Saya Bisa Menjual Lebih Banyak Terserah Agen Saya Itu Mau Turun Atau Tidak Kalau Kayak Gitu Yang Terjadi Ini Tidak Menghargai Agen Sehingga Misalnya Agen Kulak Dari Tempat Anda Harganya 10.000 Dia Jual 15.000 Anda Merasa 10.000 Itu Sudah Untung Makanya Anda Jual Ke Agen Akhirnya Anda Ikut Jualan Juga Dengan Harga 10.000 Mati Semua Agen Nggak Ada Yang Laku Akhirnya Banyak Orang Hanya Mengambil Di Tempat Anda Kalau Kayak Gini Yang Terjadi Ya Ini Termasuk Di Mungkin Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Terkait Masalah Harga Pasar Sedikit Saya akan Menambahkan Tentang Masalah Kemarin Sempat Ada Komentar Dari Pemirsa Baik Melalui Pesan WA Maupun Melalui Komen Di Facebook Tentang Bekerja Di Perusahaan Yang Memiliki Utang Bank Jadi Kemarin Skemanya Kan Kayak Gini Ini Ada Pihak Bank Ada Perusahaan PT Kemudian Ada Apa Disini Pisah Karyawan Atau Apapun Yang Terlibat Di Perusahaan Itu Atau Termasuk Keluarga Dari Pemilik Perusahaan Itu PT Ini Mendapatkan Modal Dari Bank Ini Angkatnya Utang Kita Tahu Kalau Bank Berarti Utangnya Ada Bunganya Utangnya Pasti Plus Riba Lalu PT Ini Bekerja Memproduksi Sesuai Dengan Sesuai Dengan Bidangnya Misalnya Kalau dia Manufaktur Berarti Dia Memproduksi Dan Mendapatkan Hasil Kemudian Hasilnya Dipakai Untuk Gaji Karyawan Kalau Dia Pemiliknya Punya Keluarga Ya Hasil Yang Lain Misalnya Dipakai Untuk Nafkah Keluarga Ini Nafkah Keluarga Misalnya Saya Punya Perusahaan Lalu Saya Utang Bank Kemudian Menghasilkan Kemudian Saya Dapat Dapat Harta 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 Itu Saya Gunakan Untuk Nafkah Keluarga Saya Baik Yang Jadi Pertanyaan Ini Halal atau Harum Gaji Karyawan Itu Halal atau Harum Ada Sebagian Yang Berkomentar Gajinya Harum Nafkah Untuk Keluarganya Juga Harum Kenapa Alasannya Karena PT Ini Mendapatkan Modal Dari Utang Ribawi Sehingga Semua Hasilnya Harum Baik Kalau Kita Mengikuti Pendapat Ini Yang Itu Pendapat Para Pemirsa Yang Tidak Setuju Saya Tidak Katakan Ini Pendapat Ustadz Siapa Tapi Ini Pendapat Pemirsa Andaikan Kita Mengikuti Pendapat Pemirsa Maka Ada Jutaan Kau Muslimin Jutaan Masyarakat Yang Mereka Akan Eksodus Keluar Dari Bekasi Dari Cikarang Dari Mana Lagi Dari Tangerang Dari Tempat-tempat Yang itu Daerah Industri Dari Gersik Dari Sidoarjo Semuanya Keluar Kenapa Tidak ada Perusahaan Yang Bebas Dari Utang Riba Jutaan Jutaan Manusia Mereka Tidak Boleh Bekerja Di Sana Itu Kalau Kita Mengambil Pendapat Para Pemirsa Yang Mengatakan Bahasanya Ini Adalah Hasilnya Haram Saya Belum Menilai Apakah Ini Pendapat Benar Atau Salah Tapi Saya Katakan Ini Pendapat Pemirsa Sebagian Pemirsa Dan Banyak Perusahaan Perusahaan Asing Yang Ada Di Indonesia Mereka Tidak Lepas Baik Bank Lokal Maupun Bank Internasional Hampir Semua Perusahaan Yang Dimiliki Oleh Orang Kafir Bahkan Juga Dimiliki Oleh Orang Muslim Semuanya Punya Utang Riba Karena Itulah Yang Pertama Harus Kita Pahami Adalah Apa Yang Dimaksud Dengan Riba Anda Harus Punya Definisi Riba Sebenarnya Riba Utang Itu Apa Apa Yang Dimaksud Dengan Riba Utang Bedakan Dua Hal Ini PT Punya Deposito PT Punya Deposito Deposito Berjangka Nilainya Cukup Besar Bahkan Samik Milyaran Otomatis Deposito Ini Karena Nilainya Besar Dia Dia Akan Menghasilkan Pendapatan Dapat Bunga Ini Dapat Riba Plus Riba Nah Kita Sepakat Deposito Inilah Uang Haram Yang Didapatkan Oleh PT Kenapa Karena Dia Adalah Riba Dari Transaksi Riba Dari Transaksi Utang Pi Utang Karena Deposito Itu Akatnya Utang PT Memberikan Utang Ke Bank Dalam Deposito Ini Lalu PT Mendapatkan Plus Riba Sekian Nah Ini Pendapatan PT Yang Riba Baik Tapi Kalau PT Utang Dari Bank Kemudian Dana Itu Dikelola Lalu Menghasilkan Dan Dipakai Untuk Gaji Karyawan Dipakai Untuk Keluarga Dan Seterusnya Ini Boleh Atau Tidak Perhatikan Bagian Ini Anda Tolong Bedakan Antara Uang Utang Dengan Uang Riba Sama Atau Beda Beda Misalnya Bank Memberikan KPT Utang Senilai 100M Misalnya Misalnya Ya Nah Bank Memberikan Margin Atau Minta Margin Anggaplah 1% Anggaplah 1% Berarti Disini Ribanya Plus 1M Baik Sekarang Yang riba Itu yang mana 100M 1M Atau 101M Ribanya Yang mana Jawabannya Ribanya Adalah 1M Terus Yang 100M Itu Uang Utang Ini Utang Sehingga Ribanya Bukan 101M Bukan Yang 100M Bukan Yang 1M Bukan Yang 100M Tapi ribanya Adalah Tambahannya Inilah Ribanya Sudah Pertanyaan Berikutnya 1M Itu Didapatkan Oleh Siapa 1M Ini Ke Siapa Ini Siapa Yang Mendapatkannya Siapa Yang Dapat Jawabannya Bank Maka Kita Kasih Jawaban Yang Dapat Adalah Bank Artinya 1M Itu Dibayarkan Oleh PT Ke Bank Sehingga Bank Tidak Dapat Ini PT Tidak Dapat Ini 1M Itu Bukan Pemasukan PT Bahasa Lainya Bukan Pendapatan PT Baik Berarti Apakah PT Punya Pendapatan Riba Dari Modal Yang Dia Utang Dari Bank Jawabannya Tidak Dapat Ini Saya Tidak Bicara Deposito Dulu Anda Pisahkan Ini Dulu Kita Pisahkan Ini Dulu Anggaplah PT Ini Tidak Punya Deposito Saya Cuma Bicara PT Utang Bank Kemudian Dikelola Lalu Menghasilkan Nah Ribanya Itu Apakah Dimakan Oleh PT Tidak Yang Bawa Riba Itu Siapa Bank Justru PT Itu Memberi Riba Bank Bukan Makan Riba Dari Bank Berarti Gaji Karyawan Kemudian Nafkah Bagi Keluarga Untuk Para Pemilik Saham Yang Ada Di PT Atau Bahkan Para Pemilik PT Apakah Ada Riba Disini Tidak Ada Kenapa Tidak Ada Karena PT Ini Tidak Menghasilkan Riba Dia Melakukan Usaha Dari Usaha Dia Dapat Hasil Nah Hasilnya Untuk Ini Sehingga Apa Hukum Bekerja Disini Selama Ini Tidak Dominan Selama Ini Tidak Dominan Maka Para Ulama Membolehkan Di Posisi Karena PT Ini Mendapatkan Hasil Dari Usaha Yang Mubah Usaha Yang Halal Sehingga Dipakai Untuk Nafkah Keluarga Silahkan Dipakai Untuk Karyawan Gaji Karyawan Silahkan Ini Halal Bagi Mereka Anda Perlu Membedakan Bagian Ini Bisa Membedakan Ini Insyaallah Mudah Dalam Memahami Apakah Gaji Untuk Karyawan Dan Nafkah Untuk Keluarga Itu Boleh Atau Tidak Lain Halnya Dengan Deposito Ini Kalau PT Punya Deposito Lalu Deposito Itu Menghasilkan Riba Sehingga Jadi Pemasukan Pemasukan Itu Nanti Dipakai Untuk Gaji Karyawan Juga Dibakai Untuk Nafkah Keluarga Dibagikan Sebagai Dividen Bagi Para Pemegang Sahamnya Nah Ketika Itu Terjadi Berarti Pendapatan PT Pendapatan PT Itu kan Dua Riba Deposito Plus Satunya Apa Plus Hasil Usaha Hasil Usaha Ini Semuanya Pendapatan PT Ini Semuanya Jadi Gaji Jadi Nafkah Jadi Dividen Kalau Ada Yang Punya Saham Di PT Itu Ini Semuanya Nanti Masuk Jadi Gaji Karyawan Nafkah Keluarga Bagi Pemiliknya Dividen Bagi Para Pemegang Saham Nah Kalau Terjadi Seperti Ini Dan Hampir Semua PT Juga Punya Seperti Dana Cadangan Yang Andai Nanti Terjadi Misalnya Vos Mayor Atau Layoff Besar-besaran Seperti Sekarang Banyak Perusahaan Minyak Yang Mereka Memberhentikan Beberapa Karyawannya Mengingat Adanya Pandemi Seperti ini Sehingga Ketika terjadi Seperti itu Maka Dana cadangan Yang ada di perusahaan Tadi Yang ada di deposito Diambil Untuk mengamankan Posisi PT Sebagai Apa misalnya Pesangon Atau Dirumahkan Kemudian dikasih Pesangon Tayyid Nah Kalau terjadi Seperti ini Ada deposito Dan seterusnya Ulama Ngasih Batasan Di Buku saya Yang Yang Berjudul Halal Haram Bisa Online Kita Sebutkan Keterangan Dari Hayah Syariah Pengrojihi Atau Bahasa lainnya DPS Dewan Pengawas Syariah Pengrojihi Yang Mereka Ngasih Batasan Dulu Ustadz Irwandi Menjadi Salah satu Timnya Di sana Mereka Ngasih Batasan Pendapatan Deposito Ini Kurang Dari 5% Kurang Dari 5% Selama Kalau Kurang Dari 5% Maka Anda Masih Boleh Terlibat Untuk Membeli Saham PT Tapi Kalau Sudah Lebih Dari 5% Tidak Boleh Nah Kemudian Di bawahnya Ada Keterangan Angka Angka Yang Kami Sebutkan Karena Disitu Ada Beberapa Angka Misalnya Berapa Utang Riba Yang Boleh Diambil Oleh PT Maksimal Sekian Persen Kemudian Pendapatan Haram PT Misalnya PT Ini Menjual Khomer Atau Menjual Apa Misalnya Menjual Barang Haram Itu Maksimal Berapa Yang Masih Ditolelir Termasuk Pendapatan Dari Deposito Yang Ditolelir Seingat Saya Dibawah 5% Nah Kalau Masih Dibawah 5% Maka Terlibat Disana Masih Boleh Jadi Karyawan Disitu Beli Saham Disitu Diizinkan Wallah Itu yang Saya Fahami Sehingga Kalau Sebatas Yang Dipermasalahkan Adalah Modalnya Itu Dari Bank Maka Posisi Karyawan Posisi Keluarga Karyawan Termasuk Keluarga Pemilik Ini Tidak Sampai Pada Tingkatan Dia Makan Riba Karena Mereka Mendapatkan Itu Dari Hasil Usaha Dari Hasil Usaha Perusahaan Bukan Dari Bunga Bank Baik Kecuali Jika Karyawan Itu Bekerja Di bagian Kebijakan Kebijakan Finansial Sehingga Dia Berurusan Langsung Dengan Ini Dia yang Menentukan Plafon Plafon Modal Dari Bank Sekian Akhirnya Dia yang Membuat Kebijakan Berarti Dia yang Berhubungan Langsung Dengan Apa Dengan Utang Riba Kejuali Kejuali Jika Karyawan Ini Posisinya Yang Berhubungan Langsung Dengan Kebijakan PT Utang Riba Nah Ini Tidak Boleh Dia berdosa Disitu Tapi Untuk Karyawan Yang Bagian Produksi Karyawan Bagian Transportasi Karyawan Yang Dia Sama Sekali Tidak Tidak Ada Hubungan Dengan Ini Maka Di Posisi Ini Karyawan Ini Berhak Untuk Dapat Gaji Disebabkan Karena Dia Bekerja Di Unit Yang Halal Wallah Mungkin Itu Yang Bisa Kita Tambahkan Semoga Bisa Mencerahkan Bagi Mereka Yang Kesulitan Untuk Memahami Terkait Masalah Gaji Karyawan Di Sebuah Perusahaan Yang Punya Utang Riba Baik Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Sebagai Pengantar Dan Untuk Pertemuan Berikutnya Kita Akan Membahas Tentang Aturan Membuat Kesepakatan Dalam Akad Insyaallah Semoga Dimudahkan Alayh Allah Ta'ala Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Anda Yang Mau Bergabung Bisa Di Lain Telepon 0812 2444 3344 Baik Kita Bacakan Dulu Ada Yang Masuk Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Begini Terkait Jual Beli Itu Karena Ada Orang Yang Jual Butuh Jual Butuh Kemudian Mereka Mengetahui Bahwa Pada saat Si pembelinya Ini Saat Jual Butuh Barang Sehingga Akhirnya Kita Juga Ada Keterpaksaan Saya Seperti Pernah Menjual Motor Dengan Harga 3 Juta Tapi Si Pembelinya Itu Sampai Karena Saya Butuh Uang Wabarakatuh Akhirnya Jatuh Jatuh 1 Juta Jadi Terjual 2 Juta Nah Ini Sisi lain Secara terpaksa Akhirnya Saya Jual Kemudian Ini Bagaimana Sedia Karena Ada Keterpaksaan Tapi Karena Butuh Juga Apakah Ini Jadi Bermasalah Bagaimana Kesehatannya Gitu Karena Ada Rasa Tidak Kurang Puas Seperti itu Jatuh 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 Buku Saya Membahas Bagian Ini Di Halaman 81 Antara Dipaksa Dan Terpaksa Itu Dua Hal yang Berbeda Kalau Dipaksa Itu Karena Tekanan Dari orang Lain Tekanan Manusia Kamu Kalau Tidak Jual Motor Kamu Tak Cubiti Hanya Dia Ketakutan Terus Dia Jual Motornya Itu Namanya Jual Beli Dipaksa Dan Jual Beli Mukroh Dipaksa Para Ulama Dengan Tegas Mengatakan Tidak Sah Sebagaimana Dalam Arawdul Murbi Disebutkan Tujuh Persyaratan Jual Beli Di Antaranya Adalah Disyaratkan Harus Ada Saling Ridha Di Antara Penjual Dan Pembeli Dan Tidak Sah Jual Beli Dari Orang Yang Mukroh Orang Yang Dipaksa Kalau Tidak Kamu Beli Kalau Tidak Kamu Jual Maka Kamu Akan Saya Pukuli Akhirnya Dia Mau Jual Karena Ketakutan Maka Dalam Ini Hukumnya Dilarang Kecuali Untuk Satu Keadaan Yaitu Ketika Yang Memaksa Adalah Pemerintah Dalam Rangka Untuk Kemaslahatan Masyarakat Pelebaran Jalan Otomatis Harus Makan Tanah Orang Lain Dibeli Tanah 5 Meter Ke Kanan 5 Meter Ke Kiri Mungkin Ada Sebagian Yang Tidak Mau Saya Tidak Mau Maka Pemerintah Tidak Mungkin Jalannya Belok Kenapa Depannya ini Tidak Mau Dibeli Tanah Nanti Ketemu Lagi Tidak Mau Belok Lagi Zigzag Jalannya Nah Ketika Tidak Mau Seperti Itu Maka Boleh Dipaksa Tabrak Saja Dan Nanti Uang Uangnya Langsung Dikasih Sesuai Dengan Harga Normal Di Tempat Kita Cukup Berbelit Belit Seperti Gini Sehingga Sampai Kadang Negara Kalah Dengan Rakyatnya Ada Jalan Terus Nyerong Kenapa Di Tengahnya Ada Rumah Itu Di Tolman Ada Terus Dulu Di Jogja Pernah Ada Di Daerah Magu Harjo Tidak Jauh Dari Tempat Kami Kurang Lebih Cuman 2 Kilo Ada Yang Seperti Itu Jalannya Nyerong Jadi Kanan Kirinya Nyimpang Di Tengahnya Ada Rumah Tapi Kemudian Lambat Laun Dia Karena Merasa Terganggu Mau Keluar Harus Hati-hati Dilihat Banyak Orang Dia Merasa Malu Privasinya Terganggu Keamanannya Terganggu Akhirnya Dia Jual Nah Kalau Terjadi Seperti Ini Maka Pemerintah Berat Untuk Maksa Pelebaran Masjid Otomatis Makan Tanah Orang Lain Sehingga Dia Boleh Dipaksa Tidak Mungkin Dilompati Sehingga Belakang Ini Wilayah Masjid Depan Wilayah Masjid Kanan Kiri Masjid Orang Ini Di Tengah Akses Dia Kalau Mau Masuk Ke Rumahnya Harus Lewat Masjid Ini Tidak Mungkin Maka Dia Boleh Dipaksa Untuk Kemaslahatan Umum Wallah Wallah Yang Kedua Bayul Mutar Jual Beli Terpaksa Jual Beli Terpaksa Itu Adalah Jual Beli Dimana Disebabkan Karena Kondisi Apa Misalnya Terjepit Misalnya Dia Dalam Kondisi Membutuhkan Nah Disini Saya Kasih Dua Rincian Bayul Mutar Itu Ada Dua Pertama Yang Terpaksa Pihak Pembeli Yang Terpaksa Pihak Pembeli Anda Kasih Numbering Biar Lebih Jelas Dialaman 83 Bentuk Terpaksa Dalam Transaksi Jual Beli Ini Ada Dua Pertama Yang Terpaksa Pihak Pembeli Anda Kasih Nomor A Kasih Numbering Biar Jelas Untuk Yang Jenis Pertama Ini Ulama Menegaskan Tidak Boleh Jika Yang Terpaksa Adalah Pembelinya Kemudian Harganya Dinaikkan Harganya Dinaikkan Misalnya Si A Sangat Butuh Gas Untuk Masak Dan Barang Itu Hanya Ada Di Tempat Si B Namun Si B Hanya Mau Menjualnya Dengan Harga Yang Sangat Mahal Bolehkah Jual-Beli Semacam Ini Jawabannya Dilarang Sebagaimana Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Ali Nabi Talib Beliau Mengatakan Nahan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam An Bay'il Mutpar Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Melarang Transaksi Mutpar Yaitu Ada Orang Yang Butuh Sesuatu Lalu Dimanfaatkan Mumpung Dia lagi Butuh Tak Pentung Harganya Kemudian Dinaikkan Dalam Hasyia Ibn Abidin Yang ini Buku Madhab Hanafi Dinyatakan Bay'il Muttari Wasyira'uhu Fasidun Jual-Beli Muttar Adalah Transaksi Yang Batal Bentuknya Seorang Butuh Makanan Atau Minuman Atau Pakaian Atau Benda Yang Lainnya Namun Penjual Tidak Mau Melepaskan Barangnya Kecuali Dengan Harga Yang Mahal Karena Disini Ada Tindakan Apa Kezoliman Siapa Yang Dholim Penjualnya Tayyip Yang B Yang B Bay'il Muttar Jual Beli Motor Yang Terpaksa Pihak Penjual Si P Butuh Uang Untuk Melunasi Uang Untuk Melunasi Utang Sementara Aset Satu-satunya Yang Bisa Digunakan Untuk Melunasi Utang Adalah Rumahnya Tidak Ada Yang Ingin Menjual Rumah Mungkin Disini Membeli Anda Koreksi Sebenarnya Dia Tidak Ingin Menjual Rumah Itu Namun Terpaksa Dia Jual Dengan Harga Yang Relatif Murah Karena Butuh Uang Segera Ini Disebut Dengan Jual Beli Motor Tapi Motor Dari Pihak Penjual Pendapat Yang Lebih Kuat Jual Beli Semacam Inisah Karena Dilakukan Saling Ridho Dan Ini Merupakan Pendapat Sheikh Islam Berbeda Dengan Pendapat Hambali Yang Melarang Semacam Ini Tayyip Pertimbangannya Kenapa Ini Boleh Tidak Ada Unsur Paksaan Dalam Transaksi Ini Sehingga Tidak Melanggar Perintah Untuk Saling Ridho Jika 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 Tidak Tidak Ada Yang Mau Membeli Barang Milik Orang Ini Justru Akan Membuat Sedih Penjual Yang Butuk Uang Saya Butuh Duit Saya Mau Jual Motor Sudah Saya Bikin Murah Tapi Tidak Ada Satupun Orang Yang Mau Beli Itu Akan Semakin Membuat Saya Sedih Ada Yang Beli Dengan Harga Murah Itu Bagi Saya Tidak Masalah Yang Penting Saya Butuh Duit Meskipun Sebenarnya Berat Untuk Melepas Tapi Saya Lebih Butuh Duit Daripada Motor Ini Nah Itu Pertimbangan Yang Disampaikan Oleh Yang Kami Sampaikan Disini Untuk Menguatkan Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Diperbolehkan Jual Beli Dengan Harga Yang Lebih Murah Karena Orang Itu Butuh Duit Wallah Ta'ala Kita Coba Angkat Peniluan Berikutnya Silahkan Waalaikum Warah Wabarakatuh Waalaikum Assalam Warah Wabarakatuh Silahkan Ya Jadi Iskandar Pak Ustadz Barak Wabarakatuh Jadi Pertanyaannya Begini Pak Ustadz Dulu Kami Mena pun Di Bangkom Pasional Pandula Kami Sudah Cabut Semua Masuk Ke Sariyah Yang Ada Sekarang Masya Allah Barak Yang Pertama Kami Mau Tanyakan Pak Ustadz Apakah Bang Sariyah Yang Ada Saat Ini Sudah Sesuai Dengan Sariyah Sariyah Islam Yang Kedua Saya Juga Ada Deposito Apakah Kita Kalau Berdeposito Di Bang Sariyah Mendiri Apakah Sudah Sesuai Aturan Juga Bagaimana Pak Ustadz Mohon Penjelasannya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahkallah Fikum Baik Untuk penilaian terhadap Bank Syariah Beberapa kali Kami Menyatakan Bahwa Kita tidak Menilai Perlembaga Tapi yang kita Nilai adalah Perproduknya Karena kalau Menilai Lembaga Butuh Penilaian Yang Atau Butuh Penelitian Yang Detail Yang Panjang Untuk Melihat Apa Semua Produk Yang Dikeluarkan Oleh Lembaga Dan Institusi Ini Sehingga Kalau Saya Ditanya Tentang Bang Syariah Apakah Sudah Sesuai Dengan Syariah Atau Tidak Saya Lebih Cenderung Menilai Produknya Bukan Menilai Lembaganya Untuk Lembaganya Sendiri Pengakuan Dari Karyawannya Baik Yang Masih Ada Di Dalam Maupun Yang Sudah Resign Mereka Menyatakan Bahwa Praktek Kami Belum 100% Bebas Riba Dan Pernyataan Ini Bukan Pernyataan Yang Yang Rahasia Lagi Sudah Jadi Hal Yang Umum Diakui Oleh Karyawannya Sendiri Dan Para Nasabah Juga Paham Bahwa Bang Syariah Itu Memang Belum 100% Bebas Riba Tapi Bukan Berarti Semuanya Mengandung Riba Yang Kami Ketahui Ada Beberapa Produk Yang Insyaallah Dia Tidak Ada Transaksi Riba Di Sana Salah Satu Di antara Produk Yang Sering Kita Jadikan Sebagai Rujukan Dalam Masalah Ini Produk Wadiah Produk Wadiah Itu Kalau Kalau Menurut Kami Keliru Di Nama Tapi Benar Di Praktek Kok Aneh Ibaratnya Begini Ada Orang Yang Salah Niat Tapi Amalnya Sah Kok Bisa Pak Misalnya Dia Sholat Sholat Komliyah Duhur Padahal Belum Masuk Waktu Duhur Tapi Masih Waktu Duhur Jamnya Mati Dia Bangun Tidur Bangun Tidur Siang Kok Sudah Jam 12 Berarti Sudah Jam Setengah Satu Berarti Sudah Selesai Sholat Duhur Akhirnya Dia Wudu Terus Dia Sholat Duhur Dengan Niat Komliyah Duhur Duhur Kemudian Selang Beberapa Menit Berikutnya Baru Terdengar Ardun Duhur Berarti Belum Duhur Atau Orang Sholat Komliyah Subuh Niatnya Komliyah Subuh Padahal Belum Masuk Subuh Kalau Ini Mungkin Lebih Mendekati Kalau Duhur Ada Jeddah Waktu Yang Disitu Dilarang Untuk Sholat Ketika Materi Tepat Berada Di Atas Jadi Seperti Orang Salah Niat Dalam Beribadah Tapi Sah Dia Niat Komliyah Subuh Namun Karena Belum Masuk Subuh Ya Tidak Dihitung Tapi Sah Sebagai Sholat Tahajud Baik Nah Di Produk Wadiah Itu Akatnya Akat Utang Meskipun Dinamakan Wadiah Dan Secara Aturan Akat Utang Insyaallah Tidak Ada Masalah Karena Akat Utang Itu Kan Yang Penting Tidak Ada Kelebihan Yang Diberikan Kepada Pemberi Utang Yang Disepakati Maupun Yang Menjadi Tradisi Dan Yang Saya Tahu Dalam Produk Wadiah Demikian Yang Berlaku Nah Saya Tidak Tahu Apakah Itu Berlaku Untuk Semua Bank Ataukah Bank Tertentu Saja Bank Yang Kami Gunakan Sebagai Penampung Donasi Untuk ANB Official Itu Kita Mengambil Akat Wadiah Produk Wadiah Nah Disitu Tidak Ada Bunga Spacer Pun Tidak Ada Kelebihan Spacer Pun Kita Ketika Membuka Hanya Membayar Biaya Administrasi Dan Itu Haknya Bank Buka Biaya Administrasi Sekian Lalu Dapat Fasilitas Buku Tabungan ATM Dan Dikasih Akses Untuk Internet Banking Selanjutnya Kita Kita Tidak Dapat Kelebihan Spacer Pun Insya Allah Bagian Ini Yang Kita Rekomendasikan Dan Anda Bisa Jadikan Sebagai Tempat Untuk Penampungan Uang Jika Tidak Mengungkinkan Untuk Disimpan Di rumah Kemudian Mengenai Deposito Yang Tadi Pernanya Sempat Menyebutkan Nama Lembaganya Wallahualam Yang kami Ketahui Deposito Ini Mereka Mengaku Akadnya Mudoroba Cuman Kalau Saya Mempertimbangkan Nampaknya Ada Banyak Yang Kurang Sehingga Belum Memenuhi Syarat Sebagai Mudoroba Yang Syari Salah Satunya Deposito Itu Dijamin Padahal Dalam Aturan Mudoroba Modal Tidak Boleh Dijamin Minimal Dana Nasabah Itu Dijamin Oleh LPS Lembaga Penjamin Simpanan Jika Misalnya Dana Itu Hilang Atau Berkurang Maka Dana Anda Akan Tetap Bisa Anda Tarik Utuh Meskipun Tidak Ada Kelebihan Tapi Kalau Menguntungkan Katanya Anda Akan Dikasih Bonus Kelebihan Ini Yang Kedua Anda Naruh Deposito Itu Di Bank Sehingga Jadi Mudorip Siapa Bank Itu Kan Ibaratnya Saya Ngasih Modal Ke Bank Ke Bank Syariah Tadi Saya Sebagai Sohibul Mal Bank Sebagai Apa Mudorip Nah Dalam Aturan Mudoroba Mudorip Itu Harus Punya Unit Usaha Riyil Harus Punya Unit Usaha Riyil Sekarang Anda Tanya Apa Unit Usaha Riyil Nya Bank Mereka Tidak Tidak Memproduksi Mereka Bukan Trader Terus Posisi Mereka Apa Mereka Itu Lembaga Pembiayaan Sehingga Karena Dia Tidak Punya Unit Usaha Riyil Maka Dana Yang Mereka Tampung Deposito D Di Utangkan Atau Dijadikan Sebagai Dana Pembiayaan Kepada Para Nasabah Yang Yang Lainnya Ini A Butuh Modal Dikasih Berarti Kan Jadinya Ada Motor Bertingkat Sahih Bulmal Ngasih Modal Ke Motor 1 Motor 1 Ngasih Modal Ke Motor 2 Motor 2 Ini BMT Ngasih Modal Lagi Ke UKM Jadinya Bertingkat Dan Ini Kata An-Nawawi Ini Dilarang Sebagaimana Yang Buna Beliau Singgung Di Kitabnya Radhat Talibin Wallahualam Baik Kita Baca Pertanyaan Dari WA Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Rahmatullah Anak Abu Syafiq Dari CKS Terkait Gaji Karyawan PT Yang Modalnya Dari Bank Jika Kita Menjadi Manager Yang Mengharuskan Tanda Tangan Hutang Bank Dari Pemilik Perusahaan Untuk Modal Padahal Kita Tahu Itu Hutang Riba Bagaimanakah Hukumnya Kita Yang Ikut Tanda Tangan Warah Fikum Bagian Itu Yang Tadi Kita Singgung Kalau Posisi Karyawan Berkaitan Dengan Kebijakan Finansial Oh Oh Ya Anda Tidak Lihat Jika Posisi Karyawan Berkaitan Dengan Kebijakan Finansial Seperti Membuat Keputusan PT Harus Utang Sekian Dari Bank Berarti Ada Apa Kegiatan Tahun Al-Izmi Wal-Uduan Yang Kalian Lakukan PT Ini Punya Banyak Karyawan Dengan Bidang Yang Beraneka Ragam Bosnya Orang Kafir Akhirnya Bosnya Juga Memasukkan Misalnya Para Wanita Ada Perempuan Perempuan Yang Dia Ditugaskan Khusus Mijiti Bose Gajinya Ini Dari Mana Gajinya Dari Hasil Usaha PT Oh Saya Karyawan PT Punya Kartu Karyawan Punya Ya Sebagaimana Karyawan Yang Lain Tapi Tugas Dia Cuma Satu Mejiti Bose Halal Enggak Ini Si wanita Tidak Halal Ada Beberapa Temen Yang Tanya Di Sebuah Perusahaan PT Dia Punya Banyak Unit Usaha Ada Usaha Manufaktur Ada Usaha Trader Ada Usaha Simpan Pinjam Ternyata Dia juga Punya Usaha Simpan Pinjam Jadi Buka Kooperasi Di Pasar Pasar Punya Usaha Ini Sehingga Pemasukan PT Itu Banyak Ada Dari Manufaktur Dia Produksi Apa Ada Yang Trader Dia Impor Barang Terus Dijual Dia Juga Punya Usaha Simpan Pinjam Terus Tanya Pendapatan Saya Di PT Ini Kira Kira Bagaimana Yang Jadi Pertanyaan Masing Ini Menyumbahkan Hasil Berapa Kalau Ini Yang Dominan Manufaktur Itu Paling Cuman 10% Karena Tidak Laku Trader Juga Jarang Jarang Paling Cuman 5% Yang Paling Gede Ini Sisanya 85% Ya Sudah Itu Berarti Perusahaan Riba Tapi Kalau Ini Yang Dominan Ini 90% Yang Ini Kadang Ada 5% Yang Ini Cuman 5% Atau Bahkan Kurang Dari Itu Ini 6 Ini 4 Insya Allah Masih Diizinkan Untuk Bergabung Wallah Baik Ada Pertanyaan Putus Kita Coba Angkat Pendelpon Berikutnya Silahkan Silahkan Halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Jadi Mau Bertanya Ustaz Saya Pernah Bekerja Di Sebuah Perusahaan Terus Kemudian Dulu Halo Ustaz Silahkan Pada Saat Dahulu Saya Bekerja Saya Pernah Mengambil Barang-barang Tanpa Pengetahuan Dari Perusahaan Setelah Beberapa Lama Kemudian Anak Membeli Uang Anak Ingin Mengembalikan Ke Perusahaan Tapi Perusahaan Itu Saat Ini Mungkin Sedang Merasakan Penurunan Performa Ustaz Terus Kemudian Ketika Anak Mengembalikan Barang Tersebut Barang Tersebut Sudah Banyak Kesecer Pertanyaannya Bolehkah Anak Menilaikan Barang Tersebut Menjadi Uang Kemudian Anak Transfer Ke Perusahaan Tersebut Secara Diam Baik Cukup Bapak Begitu Cukup Ustaz Nah Anda Mengambil Barang Yang Dimiliki Perusahaan Secara Diam Diam Dan Wajib Untuk Dikembalikan Jika Tidak Maka Akan Ada Perhitungan Ketoliman Ketika Di akhirat Sehingga Pemilik Perusahaan Meskipun Dia Tidak Tau Sampai Anda Meninggal Dia Tidak Tau Sampai Dia Sendiri Meninggal Tidak Tau Dua Sama Sama Atau Dia Tidak Pernah Tau Anda Mengambil Itu Sampai Keduanya Meninggal Nanti Allah Yang Akan Memberitahu Dulu Si A Ngambil Barangmu Sekarang Terserah Kamu Mau Ditake Atau Bagaimana Kalau Kemudian Dia Merelakan Ya Allah Saya Relakan Anda Bebas Dari Tanggung Jawa Tapi Kalau Di akhirat Manusia Itu Pelit Dengan Pahala Di Saat Semua Manusia Sedang Butuh Pahala Tidak Ada Istilah Saling Merelakan Seperti Ini Makanya Nabi Sallallahu Sallam Pernah Menyebutkan Di Antara Orang Yang Nanti Dijamin Oleh Allah Di Akhirat Adalah Seorang Mujahid Yang Dia Berangkat Jihad Kemudian Dia Pesan Sama Tetangganya Tolong Jaga Keluarga Saya Dia Berangkat Jihad Ternyata Pagar Makan Tanaman Kata Nabi Sallallahu Sallam Kelak Di Hari Kiamat Allah Akan Mengizinkan Mujahid Ini Allah Persilahkan Mujahid Ini Untuk Mengambil Seberapapun Pahala Yang Dimiliki Oleh Si pagar Makan Tanaman Tadi Lalu Nabi Sallallahu 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 Fandur Bima Zayaf'al Coba Kau Perhatikan Kira-kira Apa Yang Akan Dia Ambil Di Saat Manusia Sangat Pelit Pahala Dan Tamak Pahala Di Akhirat Maka Mungkin Dia Ambil Semuanya Maka Jangan Membayangkan Bahwa Penyelesaian Di Akhirat Itu Nanti Akan Lebih Mudah Orang Akan Saling Ridho Enggak Apa-apa Saya Relakan Itu Kalau Di Dunia Mungkin Tapi Kalau Di Akhirat Jangan Anda Bayangkan Seperti Ini Sehingga Ketika Ada Orang Yang Mengambil Hak Orang Lain Sementara Dia Enggak Izin Atau Ngambil Hak Perusahaan Sementara Dia Enggak Izin Jangan Dia Bayangkan Ya Sudahlah Nanti Paling Dia Juga Akan Mengizinkan Jangan Dia Bayangkan Seperti Itu Mengambil Harta Negara Misalnya Nanti Juga Paling Diampuni Jangan Bayangkan Seperti Itu Di Saat Orang Sangat Pelit Dengan Pahala Sangat Rakus Dengan Pahala Orang Itu Bisa Meraup Sebanyak Banyaknya Makanya Hati-hati Dengan Kedhaliman Yang Pernah Kita Lakukan Kepada Orang Lain Kadang Saya Sendiri Mengingat Ingat Kayaknya Dulu Pernah Ini Pernah Ini Ya Barangkali Juga Jamaah Sempat Ingat Dulu Pernah Kayak Gini Kayak Gini Waktu Masih SMA Waktu Masih Kuliah Waktu Ini Diperhatikan Bisa Jadi Tindakan Yang Kita Lakukan Itu Akan Menjadi Penyesalan Besar Ketika Dari Kiamat Nah Selanjutnya Masalah Teknis Bagaimana Kalau Kita Kesulitan Untuk Mengembalikan Dalam Bentuk Barangnya Bolehkah Digantikan Dengan Uang Wallahu Ta'ala Alam Hukum Asalnya Apa Yang Kita Ambil Itu Yang Kita Kembalikan Kecuali Jika Yang Kita Kembalikan Itu Atau Jika Barang Yang Kita Ambil Itu Sudah Tidak Punya Nilai Misalnya Sudah Rusak Dulu Pernah Ngambil Apa Misalnya Ngambil Baju Perusahaan Atau Ngambil Alat Elektronik Di Perusahaan Termal Gun Diambil Ngombong Lagi Mahal Lalu Dipakai Terus Rusak Nah Anda Kembalikan Tidak Mungkin Karena Sudah Rusak Maka Anda Carikan Gantinya Jika Tidak Memungkinkan Anda Kembalikan Dalam Bentuk Uang Ditransfer Ke Perusahaan Tersebut Semoga Dengan Cara Seperti Ini Nantinya Mereka Tidak Nuntut Di Akhirat Wallahu Alam Nah Baik Coba Kita Jawab Lagi Mustad Apakah Jika Perorangan Yang pinjam Uang ke bank Untuk modal Usaha Bisa diposisikan Sama dengan PT atau Perusahaan Artinya Untuk Nafkah Keluarga itu Hukumnya Halal Ya Penjelasan Saya tadi Bukan Merekomendasikan Bagi Anda Perorangan Maupun Perusahaan Untuk Melakukan Praktek Ini Jelas Praktek Bermasalah Namun Penjelasan Ini Membahas Dari sisi Bagaimana Status Penghasilan Perusahaan Secara umum Sebagaimana Ini berlaku Di perusahaan Ini juga berlaku Untuk Perorangan Sehingga Kalau Perorangan Pinjem Bank Lalu Untuk Usaha Dapat Hasil Maka Hasil itu Halal Bagi Keluarganya Wallahu'alam Tayyip Mas Putus Ada Kita Coba Baik Kita Tadi ada Telepon Putus Silahkan Disini ada Pertanyaan Bagaimana Cara Menghitung Zakat Perdagangan Pulsa Yang Keuntungannya Di atas 2,5% Per Denom Dan Ada Yang Di bawah 2,5% Untuk Denom Yang Lain Saya Enggak Paham Istilah Denom 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 Untuk Pulsa Yang Dihitung Adalah Yang Sudah Berubah Jadi Uang Dan Yang Ter Deposito Anda Misalnya Punya Deposit Pulsa Sekian Sekian Puluh Sekian Puluh Juta Misalnya Atau Sekian Juta Nah itu Dihitung Bersamaan Dengan Yang sudah Jadi Uang Wallah Baik Kita Baca Ini sudah Sudah Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Silahkan Halo Ini Sudah Saya mau Tanya Sudah Silahkan Disampaikan Langsung Saya kan Bergerak Dibilang Jual Beli Alat Alat Komputer Sudah Sama Software Gimana Hukumnya Jika Pembeli Ingin Menambahkan Harga Untuk Biaya Transport Kemudian Yang kedua Bagaimana Yang dimaksud Pembeli Disini Gimana Yang dimaksud Pembeli Disini Siapa Dia Karyawan Perusahaan Pembeli Maksudnya Pembeli Langsung User User Mau Menaikkan Dari Pihak Dari Pihak Misalnya Dari Pihak Kantor Ingin Membeli Barang Tapi Harga Yang Ingin Dimasukkan Kedalam Nota Misalnya Untuk Ada Tambahan Biaya Transfer Baik Cukup Jelas Selanjutnya Yang Kedua Pertanyaannya Begini Saya kan Software Software Instalasi Windows Bagaimana Hukumnya Itu Untuk Jasa Kerja Instalasi Software 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 Windows Ori Atau Bajakan Masih Kita Masih Pake Yang Bajakan Bajakan Baik Cukup Baik Ada Karyawan Dari Perusahaan Atau Pegawai Di Di Sebuah Instansi Membeli Software Atau Veripral Pelengkapan Komputer Di Tempat Anda Lalu Dia Minta Notanya Tidak Sesuai Dengan Real Jelas Ini Penipuan Anda Haram Memberikan Nota Itu Karena Ini Penipuan Dan Dia Juga Haram Mendapatkan V Di Situ Terus Bagaimana Dengan Biaya Biaya Yang Ada Di Sana Biaya Biaya Yang Ada Di Sana Seharusnya Menjadi Tanggung Jawab Perusahaan Instansi Pemerintahan Misalnya Dari Instansi Dinas A Dinas A Beli Peripral Komputer Tentu Ada Biaya Transport Biaya Transport Dibebankan Ke Dinas Tapi Anda Tidak Boleh Menerbitkan Kuitansi Yang Dimark Up Harganya Kalau Dimark Up Berarti Anda Membantu Orang Ini Untuk Korupsi Terlarang Bagi Anda Untuk Melakukan Itu Kemudian Yang Kedua Lain Halnya Kalau Pembelinya Adalah Pembeli Pribadi Saya Beli Apa Misalnya Mouse Atau Keyboard Dari Anda Terus Saya Minta Pak Nanti Boleh Nggak Saya Jual Lagi Dengan Harga Yang Lebih Nah Itu Boleh Terserah Saya Yang Saya Beli Untuk Pribadi Setelah Saya Bawa Saya Pulang Saya Pajang Di rumah Ambil Margin Di situ Silahkan Boleh Kemudian Yang Kedua Software Bajakan Ya Jelas Ini Dilarang Anda Tidak Boleh Membantu Instalasi Apalagi Mendapatkan Fee Di situ Karena Ini Melanggar Hak Orang Lain Tapi Kalau Software Ori Silahkan Karena Tadi Pertanyaannya Tidak Disebutkan Apakah Ori Atau Bajakan Sampai Saya Tanya Ini Ori Atau Bajakan Dan Hukum nya Dilarang Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wassalam Wa Akhiru Da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seiring Dengan Gagal Orbit Satelit Palapa Maka Off Pula Semua TV Yang Ada Di Palapa Sekarang Saatnya Anda Saksikan TV Islam Dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada Frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan Poloritas H Atau Scan Dan Searching Di Satelit Telkom Pada Receiver Atau Decoder Anda Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Problema Dan Beban Hidup Selalu Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menentramkan Hati Menguatkan Iman Dan Menyembuhkan Penyakit Kini Kami Hadirkan Untuk Kau Muslimin Al-Quran Saku Cetakan Asli Madinah Munawaroh Dengan Ukuran 8,5 X 11 Sentimeter Dan Ringan Akan Memudahkan Anda Untuk Membawanya Kemanapun Pesan Sekarang Dengan Jaminan Asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 0852 3240 6239 Jadikan Hari-hari Anda Selalu Bersama Al-Quran Dapatkan Segera Panduan Praktis Membaca Kitab Bahasa Arab Selangkah Demi Selangkah Anda Akan Belajar Untuk Mahir Membaca Kitab Bahasa Al-Quran Umar Bin Al-Khutab Berkata Pelajarilah Bahasa Arab Karena Sesungguhnya Bahasa Arab Itu Termasuk Bagian Dari Agama Buku Dalilul Qori Merupakan Buku Ajar Bahasa